Halo CoFriends, sekarang kita akan bahas soal kimia tentang struktur atom. Di soal, kita diminta untuk menentukan konfigurasi elektron dan senyawa yang mungkin dari X. Sebelum itu, kita lihat terlebih dahulu aturan Aufbau. Aturan Aufbau berbunyi, pengisian elektron dimulai dari orbital dengan tingkat energi yang paling rendah. Setelah penuh, pengisian berlanjut ke orbital yang tingkat energinya satu tingkat lebih tinggi. Dimulai dari 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, dan seterusnya. Kita tahu juga bahwa penulisan konfigurasi elektron dapat disingkat menggunakan unsur gas mulia dengan cara mencari unsur gas mulia sebelum periode di mana unsur tersebut berada, lalu menuliskan konfigurasi elektron sisanya. Kita tahu juga bahwa kapasitas untuk subkulit S adalah 2 elektron, subkulit P adalah 6 elektron, subkulit D adalah 10 elektron, dan subkulit F adalah 14 elektron. Melalui konfigurasi elektron Aufbau tadi, kita dapat menentukan letak unsurnya berdasarkan konfigurasi elektronnya, dengan jumlah kulit sama dengan nomor periodenya, dan terdapat beberapa ketentuan untuk menentukan golongannya. Untuk golongan utama pada blok S, maka golongannya adalah jumlah elektron pada subkulit S. Lalu untuk blok P adalah jumlah elektron pada subkulit S ditambah dengan jumlah elektron pada subkulit P. Lalu terdapat golongan transisi pada blok D, intinya adalah jumlah elektron pada subkulit S ditambah jumlah elektron pada subkulit D. Namun terdapat beberapa ketentuan sebagai berikut. Jika jumlah elektron pada subkulit S dan D-nya adalah 9 atau 10, maka ia termasuk golongan 8B. Jika jumlahnya 11 termasuk 1B, dan jika jumlahnya 12 maka termasuk 2B. Terdapat kekecualian untuk helium, yang meskipun memiliki 2 elektron pada subkulit S, ia tetap berada pada golongan 8A. Berdasarkan penjelasan tadi, kita tahu bahwa X terletak pada blok P, yang merupakan unsur golongan dari 3A sampai golongan 8A, dan ia berada pada golongan 5A. Bisa dilihat juga bahwa X terletak di periode ketiga. Maka, X memiliki jumlah elektron pada subkulit S dan subkulit P-nya adalah 5 pada elektron valensinya, dan ia memiliki 3 kulit. Maka dari itu, konfigurasi elektron dari X adalah sebagai berikut. Bisa dilihat juga bahwa ia memiliki 5 elektron valensi. Diketahui bahwa konfigurasi elektron yang sesuai dengan opsi adalah yang D atau yang E. Maka kita lihat untuk kedua opsi tersebut. Kita tahu bahwa untuk senyawa ion AXBY, AXBY terbentuk dari AY+, ditambah dengan BX-min. Kita lihat untuk ion X, ia membutuhkan 3 elektron untuk mencapai kaedah oktet, sehingga golongan ionnya adalah 3-min. Maka dihasilkan ion X yang stabil adalah X3-min. Kita lihat yang D, yaitu NH4X2, terurai menghasilkan NH4+, dan 2X-min. Namun, X-min bukanlah ion stabil dari X, maka yang D salah. Lalu yang E ada Ca3X2, yang terurai menghasilkan 3 Ca2+, dan 2X3-min. Dengan X3-min merupakan ion stabil dari X, maka jawaban untuk soal ini adalah yang E. Sekian pembahasan kali ini, sampai jumpa di soal berikutnya.